dibuka jendela pun bisa iya langsung ya plong ya untuk proses ini sih saya kemarin budgetnya ya untuk pembuatan swimming poolnya aja 150 juta itu saya untuk terima beresnya jadi saya proses untuk pembuatan rumah ini tuh kurang lebih udah hampir 1,5 miliar itu berarti kalau dihitung 1,5 M bangunannya? iya selamat menonton, sedap oke wow, keren kali lah what's up apa kabar what's up apa kabar kembali lagi di channel paling bermanfaat beredukasi tentunya paling patent ya wak geng aku sekarang udah di Banda Aceh aku bakal bongkal rumah pengusaha muda terbaik tersukses di kota Banda Aceh wak geng siapa dia nanti wak geng harus tengok sendiri wak geng gak boleh kemana-mana karena aku bakal bongkal rumah seorang pengusaha muda yang boleh dibilang ya sukses banget dia wak geng jadi aku pengen tau rumahnya itu kayak gimana terus aku tadi udah minta izin dari dia dia katanya mau terus perkenalan juga sama dia biar lebih akrab gitu ya karena biasanya orang-orang sukses itu belajar sama orang-orang sukses juga wak geng mana tau aku nanti ikut sukses juga gitu ya wak geng jadi buat kalian mau lihat siapa dia terus aku bakal ngapain aja sama dia wak geng gak boleh kemana-mana dan wak geng gak boleh skip-skip iklannya wak geng jadi wak geng harus ikutin terus nah buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol merah ini wak geng makin bersemangat buat video wak geng oke wak geng let's go ikutin aku ayo 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 nah buat kalian udah subscribe terimakasih banyak oke siap let's go jadi ini rumah dia wak geng langsung aja kita masuk ke rumah dia wak geng let's go ikutin aku aja jadi wak geng rumahnya pun juga lagi dibikin-bikin masih baru dibikin masih baru dibuat ya yuk kita masuk wak geng ini pintu depannya wak geng pintu depannya assalamualaikum assalamualaikum bang salam gak terus boleh masuk gak boleh masuk ya boleh masuk tadi aku bilang sama wak geng aku mau bongkar rumah pengusaha termuda tersukses di kota bandage kita udah dimana nih terus wak geng kita mau kenalan dulu sama abang ini sebelum aku bongkar rumahnya bang nama abang siapa kenalin dulu bang iya lepon biasanya sering dipanggil kaol kaol karena sama hitsnya itu ya paling hitsnya ini kaol masih muda masih keren terus izin bang ya aku mau bongkar lu rumah abang abang boleh gak tunjukin rumah-rumah abang yang paling abang suka dari rumah abang itu apa kalau saya sukanya dari view ruang tengah ya ruang tengah ya ruang tengahnya ayo ayo mana ruang tengahnya mana ini lagi ada tamu saya oh ada tamu nih oh gak apa-apa ya gak apa-apa ada tamu ya oke yang paling abang suka yang mana ini ada view nya di sini ya ini kamar abang ini yang paling abang suka iya karena view nya langsung ke orang bernah coba tunjukin yang lain ini kalau saya ini sih saya sukanya ya view nya di luar ya oh ada view luar juga keren ya masih muda punya rumah cantik ada kolom berenang nih bagi aku suka ini berenang ya oke kolom berenang langsung ke iya ke kamar saya oke ada kolom berenang langsung ke kamar ini view nya dibuka jendela pun bisa iya langsung ke plong ya sekarang untuk kamar abang sendiri kalau boleh tau ya memakan biaya berapaan ini bang? super ruangan gini saya juga sebagai desainer ya oh abang desainer juga? iya kamar ini saya desain sendiri super kamar gini saya biasa jual di harga 70 juta udah terima beres gitu jadi saya terima ruangan kosong saya desain dari ruangannya lighting sampai furniturnya semua dari saya kamar kayak gini abang juga terima tempah ya iya nanti mana tau nih yang nonton nih harus dibanda Aceh aja atau harus luar kota juga boleh saya bisa sampe ke kota Medan oh sampe ke Medan juga bisa nah mana tau di Medan mau punya kamar bagus kayak kaol tuh kamarnya kayak gini dia bisa setting sendiri ini sebenernya saya untuk kamar tamu ya karena saya juga lagi setting untuk kamar pribadi saya sementara saya disini oh ini kamar tamu iya kamar tamu kayak gini budgetnya berapa? ini semua nih serius? iya sekitar 70 jutaan udah tepat-tepat tidur? udah semua jadi bayar 70 juta udah semua tepat-tepat tidur? iya udah terima sama nanti ada lemarinya lagi cuma nih karena belum saya pasang semua itu udah terima bayarnya selain kamar kemana lagi bang? ini ada ruang yang paling abang keren lagi yang paling keren selain setelah kamar ini ruang makan ini ini ruang makan? iya oh ini kayak di mall-mall gitu? makan biayanya berapa? kalau yang gini mungkin sekitar 50 jutaan sama furniturnya sudah lengkap seperti garden, platform, lighting, dan aksesoris makan bes gitu? iya bagian apa sih bang namanya? ini desainer interior made of world oh rumah yang udah lamapun yang interiornya udah kurang bagus kita bisa berbaharui keren kali ya masih mudah bang bisa punya rumah kayak gini ya patent wagen itu usah keras gak pernah menghiang hati hasil wagenya ada lagi gak bang? yang paling keren menurut abang bang? kalau menurut saya sih ini ada kalau itu sih dapur saya oh dapur oh dapur ini dapur saya ini konsennya memang saya ngambil dari segi apartemen ya jadi saya mau simple aja ini abang buat juga sendiri ya iya ini apa ini? itu bahannya HP ini untuk apa gitu? ini untuk penyimpanan gitu untuk peluang-peluang gitu ya keren ini dapuran keren kalian bisa lihat sendiri ya wagen patent kali ya habis dapur ada lagi gak bang? ada pribadi saya yang lagi di renovasi apa itu kawan? kamar pribadi saya kamar pribadi saya oh kamar pribadi iya jadi tadi bukan kamar pribadi ya? itu kamar-kamar saya kamar tamu aja 80 juta ya ruang makan sekitar 50 juta ini sudah siap sekitar 90 juta untuk ruang tamunya dan belum kita atas furniturnya untuk ruang tamunya eh jadi kan pengen tau juga nih iya kamar tidur untuk tamu 80 iya ruang makan 50 nah dapur tadi belum disebutin berapa? tempat pul saya itu habisnya kemarin itu 60 juta nah ini ruang apa? ini ruang tamu di ruang tamu utama ya ini belum siap? iya ini belum siap tapi nanti ini lengkap dengan furniturnya semuanya bisa habis 90 juta walaupun ini masih kosong ya? iya ini rencananya nanti mau tempel apa ini? ini mau pasang lukisan, kaligrafi ini wal panel ini yang saya kerjakan itu ini dari tepang saya sendiri mana tau kalian nanti cocoknya Kak Ol taruh selain lukisan apa nanti komen di bawah ya? mana tau Kak Ol nggak cocok taruh lukisan cocoknya butuh Kak Ol disini kan gitu ya? mana tau kan banyak juga yang kenal Kak Ol secara Kak Ol di bandah Hcm banyak yang kenal ya? muda, pengusaha, patent lah pokoknya-pengenya ke kamar pribadi saya ya kita mau kamar pribadi kenapa harus dari luar? pintunya lagi dikunci oh pintunya lagi dikunci berarti harus dari luar wah geng ini kerasi mobil ya? ini kerasi mobil ya? kenapa kerasi mobil kecil sekali Kak Ol? karena kemarin posisinya sih sampe begini ini cuma karena ada pembaharuan ruangan jadi saya tambah ini agak lebar karena saya udah buat budang di depan jadi ini untuk mobil saya di depan jadi ini untuk satu mobil nah ini kamar pribadi saya disini oh ini kamar pribadi ya? ini kamar pribadi saya belum selesai ini karena lagi prosesnya untuk kamar pribadi Kak Ol sendiri kakak butuh biaya berapa? kurang lebih Rp 470.000 enggak hati kok ini ya? ini ada ruang wardrobe cuma ini ruang wardrobe ya ini khusus untuk lemari pakaian saya ini khusus di kamar pandi ini toiletnya ini semuanya sudah di posis ada lagi enggak kau? selain ini yang mau kakak tunjukin di rumah ini ayo ke kolam berenang kalau konsep rumah kakak ini kan minimalis kenapa minimalis? saya kalau dari konsep depannya lebih suka ke simple aja gitu cuman saya kalau dalamnya saya lebih suka interiornya klasik modern gitu jadi saya nggak mau yang terlalu mencolok dengan bingannya gimana kan jadi saya sukanya lebih simple gitu sederhana ya? tapi di dalamnya wah gitu ya iya semuanya juga kalau di dalam nggak minimalis aku tengok tadi konsepnya di dalam? konsepnya klasik modern yuk aja geng kita kolam berenangnya yuk siap nah untuk kolam berenang kakak sendiri kakak ngabis di dana berapa? untuk proses ini sih saya kemarin budgetnya ya untuk pembuatan swimming poolnya aja 150 juta itu saya untuk terima beresnya ini untuk lebarnya sendiri berapa? kalau ini 4 meter, kalau pesilinya 6 meter setengah abang gak juga bisa terima ya? iya bisa borong-borongan sama kaol ya nanti bisa bisa terima dari memang lahan kosong sampai selesai jadi kaol aku pengen tanya juga ya tapi nggak apa-apa lah kita duduk disini untuk rumah kakak ini yang kakak kan masih sendiri nih kakak udah menghabiskan budget berapa? kalau ini kurang lebih semuanya karena banyak udah renovasinya ya rumah ini nggak sekali tahap saya bangun karena kita pernah proses dia tuh bangun jadi saya proses untuk pembuatan rumah ini tuh kurang lebih udah hampir 1,5 miliar itu berarti kalau dihitung 1,5 M bangunannya? iya terus kalau untuk tanahnya? untuk tanahnya karena memang ini saya dari orang tua saya jadi saya nggak beli lagi tanahnya kalau dijual udah punya nilai berapa sih harga rumah kakak ini? kalau sama tanah-tanah semua? kalau di kampung sih ya mungkin nggak ada harga ya karena posisinya ini di kampung kenapa saya buat disini? karena memang saya tinggal disini nyaman dan ini bukan untuk memang untuk dijual gitu loh karena memang untuk aset saya juga saya karena kerja memang di rumah gitu kalau ini sih kalau di posisi kota 2,5 M lah 2,5 M gak? iya karena fasilitasnya lengkap kak Auli ini kan desainer interior ya selain ini ada nggak bisnis lain? kalau saya sih selain ini nggak ada ya paling saya ada jual sekarang grosir, spray dan back cover paling itu aja kasih tau itu bisa bangkit lagi gitu ya saya pernah jatuh itu di tahun 2016 saya sampai jual bunga di pinggir jalan itu di jalan Ulele pakai mobil pick up dikarenakan saya nggak tahu lagi harus usaha apa dikarenakan modal saya udah nggak ada jadi saya cuma punya uang sedikit ya ada satu orang teman saya yang memang selalu support saya jadi dia mau membantu saya untuk jualan bunga di Ulele abang kembali ya